Oke, oke terus Ini mau membuat Dirty Puring Tapi ini spesifik Saya mau menceritakan Bercerita tentang Keindahan-keindahan gitu Banyak yang nanya Apa aja alatnya ya Ini jelas udekan Ini pakai bur bisa Terus ini mau diganti Ujungnya bikin sendiri juga bisa Terus pakai kayu Udekan manual juga bisa Yang ini yang pertama Yang kedua Ini Torch Torch ini kalau nggak punya Pakai head gun juga bisa Ada juga yang nanya Pakai hair dryer bisa nggak Hair dryer bisa Tapi kurang panas Yang dibutuhkan itu panas Tuh kalau ini kan panas banget Terus Ini gelas Sudah jelas Sering lihat gelas ya Terus Terus ini lakban Lakban nanti untuk menutup Bagian pinggir Kita tutup sementara Menjelang nanti Epoxy-nya itu Kental sekitar 30 menit Kurang lebihnya Padahal 20 menit juga udah kental Tergantung cuaca Terus ini lagi Sarung tangan Biar steril Oke Nah mengenai media Saya memakai triplet Ya Jadi gini Kalau teman-teman Mau ngebuat media Tapi nggak punya peralatan Ini yang saya pakai itu Ada jigsaw Ada mesin trimmer Router Ada mesin amplas Ada mesin grinda Itu sangat banyak banget Tapi kalau Nggak punya alat Bisa dipesankan Di mebel Biasanya mebel itu Mau pesan seperti ini Gitu ya Pakai triplet Nah nanti Untuk Beskotnya Atau dasarannya Lapisan dasarannya Itu biar Pori-porinya tertutup rapat Usahakan didempol pakai Sanpolak Atau dempol Sejenisnya Atau dempol besi Dempol duko Yang lain gitu bisa Intinya Pori-porinya itu harus padat Setelah ditutup pakai Dempol Nanti di Beskot Ini saya memakai Epoxy primer Epoxy primer itu Yang biasa Untuk mendasarin Cat-cat mobil Gitu Wiss Paham bro Wiss paham Nah proses pertama Itu Ialah memasang lakban Jadi banyak yang nanya Lakbannya itu lakban kertas bro Ada Kadang juga Saya memakai lakban Plastik Oke Kalau lakban itu Intinya untuk menahan Sementara Menjelang gel time Atau Ngetel Tapi lakban ini Walaupun untuk sementara ya Harus kuat Oh iya Jangan lupa Tadi Belum dijelasin Ini water pass Nah Jadi posisinya itu Ya kenapa harus pakai water pass Ini Itu harus datar Posisi ini harus datar Kalau gak datar Dia miring nanti Ketebalan Resinnya Itu nanti Tebal sebelah Paham bro Lanjut lagi Kalau paham Biasanya ya Pemula itu Banyak yang nanya Cara memasang lakban itu gimana Caranya itu gampang Yang penting Semua sisi permukaan itu Menempel Atau merekat dengan sempurna Kalau gak merekat dengan sempurna Ya pasti bocor Oke Ini setelah Dipasang Lakbannya Atau solasinya Bagian pinggir Proses selanjutnya Yalah Proses pencampuran Resin Nah begini Saya jelasin Ini pokoknya Banyak penjelasan Dan banyak dua Cok Yang penting Ilmunya dapat bro Ini resin Epoxy Jadi resin Epoxy itu terdiri Dua komponen Ini resinnya Ini hard dinner Hard dinner itu Pengering Resin epokxy itu Tanpa dikasih hard dinner Gak mau kering Barangnya cuma ini aja Sepasang Nanti kalau masalah warna Tak jelasin lagi Kenapa ada warnanya Nah ini Hard dinnernya Di angka 500 mili Sedangkan resin Epoxy Yang saya pakai Perbandingannya Dua banding satu Artinya gini Ini hard dinner ini Satu Ini dua Jadi kalau hard dinnernya Itu 500 Nanti resin Epoxy nya ini 1000 mili Berarti kita masukkan Total keseluruhan itu Di angka 1500 mili Ini Total keseluruhan 1500 mili Dan langsung Di aduk Nah sistem pengaduan resin Semua resin Usahakan diulang Seperti ini ya Memakai Kayu Setik Bagian pinggir dikeruk Seperti ini Diarahkan ke tengah Biar rata Terus diulang lagi Nah oke Ini setelah Dicampur Kita mau Ngebuat Tiga warna Jadi tidak ada Yang disembunyikan Nah Masalah pewarna Itu pigment Pigment Itu bahasa Orang Indonesia Itu Pewarna Jadi pigment ini Khusus Untuk mewarnai Resin Ada juga ya Pewarna kain Itu untuk kain Terus pewarna Cat tembok Itu untuk cat tembok Nah ini Pewarna resin Jadi bahannya itu Tidak ada yang Kita sembunyikan Gitu Ini fair ya Istilahnya memang Benar-benar Kita share ilmu Dari dulu juga Share ilmu Ini yang warna hitam Saya masukkan ke sini Jadi ini memang Khusus untuk Mewarnai tok Nah tadi kan Saya memakai Pewarna yang Pasta Ini saya memakai Warna serbu Serbunya Emas Jadi warna serbu Ini juga banyak Warnanya Terus Tak jelasin Nyari pewarna itu Dimana sih Ketik aja Di Tokopedia Bukalapak Shopee Di Dorevole Juga menyediakan warna Ketik pigment resin Banyak orang Jual di sana Zaman sekarang Tinggal ketik di HP Bayar Barangnya Sampai rumah Oke Sudah jelas Ini sudah Tak kasih pewarna Masing-masing Bening Ini sudah Diaduk Warna Jadi tadinya Bening Karena dikasih Pigment Atau pewarna Jadinya Berwarna Gitu Ini langsung Tak tuang Di atas media Ini warnanya Hitam Ini sekalian Ukuran medianya Diameternya 80 Saya tadi Memakai Total Tercampur 1500 Mili Nanti Sekalian Tak kasih tulisan Biar Bener-bener Mudeng Nah ini kan ada Gelembung-gelembung udara Ini ya Ini nanti tak tuang lagi Tapi Tapi saya jelasin dulu Ini kan ada Gelembung-gelembung udara Gini Getok ya Ini harus Di Torch Dipanasin Gitu Fungsinya Torch ini Untuk memecahkan Gelembung udara Ya kan Pecah kan Jadi rata Kalau Enggak di Torch Enggak dipanasin Itu enggak bisa rata Oke Ini kita Tuang Efeknya Jadi Sangat Gampang Enggak ada Yang disembunyikan Saya di Komplen terus Benarnya ya Kalau mau ditonton Jangan di Skip ya Nontonnya ya Saya jamin lah Enggak sulit Jadi bukan Masi tek Buka-bukaan ya Pak Iya Dari dulu Kita buka-bukaan Nah udah Ini kan warnanya Polos Ini tadi kan Tak bikin Berbeda-beda Terus tak tuangin Sampai jumpa Janganý Terima kasih telah menonton Kita ulang lagi untuk membuang bubble-nya Kalau tidak di-torch bubble-nya tidak mau hilang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton